Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 3 yang soli dan soliha Kita ketemu lagi dalam pembelajaran tematik Kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 Tentang sifat benda padat dan benda cair Baiklah anak-anakku sebelum kita mulai belajarnya kali ini Kita berdoa dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Nah anak-anakku di pertemuan sebelumnya Ustazah sudah pernah menjelaskan tentang contoh benda padat, benda cair dan benda gas ya Masih ingat apa saja contoh benda padat? Masih ingat ya? Begitupun juga dengan benda cair dan juga benda gas Tapi untuk kali ini Ustazah akan membahas tentang sifat dari benda cair dan benda gas Seperti apa sifat-sifatnya? Yuk simak video berikutnya Nah anak-anak, sifat dari benda padat itu terdiri dari Yang pertama, benda padat itu memiliki berat Yang kedua, benda padat tidak berubah bentuk jika dipindahkan Jadi misalnya contohnya bola Kalau kita taruh di plastik juga bentuknya seperti bola Kita taruh di dalam botol juga bentuknya seperti bola Yang ketiga, sifat dari benda padat adalah Benda padat itu ada yang keras dan ada juga yang lunak Contoh benda padat yang keras adalah batu Ya, sedangkan contoh benda padat yang lunak seperti plastisin Nah yang keempat, benda padat itu dapat berubah wujud loh anak-anak ya Contohnya misalnya es batu Es batu itu kan semula padat Tapi kalau kita biarkan di tempat yang terbuka Maka es batu itu bisa berubah menjadi air atau mencair Jadi benda padat itu dapat berubah wujud Nah berikutnya adalah kita akan belajar tentang sifat benda cair Sifat benda cair yang pertama adalah Bentuknya tidak tetap Selalu mengikuti bentuk wadahnya Jadi contohnya misalnya Air kita letakkan dalam botol Maka bentuknya menyerupai botol Apabila air kita letakkan di dalam ember Maka bentuknya juga menyerupai ember Jadi sifat dari benda cair yang pertama Yaitu selalu mengikuti bentuk wadahnya Sehingga bentuknya tidak tetap Sifat benda cair yang kedua adalah Bentuk permukaan benda cair yang tenang Selalu mendatar Jadi anak-anak kalau kita letakkan air Di dalam suatu wadah Dan wadahnya itu tenang Maka air itu kelihatan mendatar Tapi kalau begitu tempatnya kita goyang-goyang Maka air itu tidak mendatar lagi Yang ketiga Sifat benda cair adalah Mengalir ke tempat yang lebih rendah Anak-anak pernah melihat air terjun ya Jadi air terjun itu mengalir Dari atas ke bawah Jadi sifat benda cair yang ketiga itu Selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi Ke tempat yang lebih rendah Atau dari atas ke bawah Sifat benda cair yang keempat adalah Menekan ke segala arah Maksudnya itu seperti ini anak-anak Contoh kalau misalnya kita masukkan Air ke dalam plastik ya Dan kita tutup plastiknya Begitu plastiknya tadi kita lubangi Yang ada airnya tadi Maka air itu akan mengalir dari segala arah Itu membuktikan bahwa air menekan ke segala arah Sifat benda cair yang kelima adalah Meresap melalui celah-celah kecil Jadi misalnya kita memiliki sebuah tisu ya Tisu tadi kita gunakan untuk mengelap Benda yang kena air Maka seluruh permukaan tisu itu Akan basah oleh air Nah itu menunjukkan bahwa air bisa meresap Melalui celah-celah kecil Sifat benda cair yang keenam adalah Dapat melarutkan zat-zat tertentu Contohnya misalnya kita membuat teh hangat ya Pada saat kita membuat teh Tentunya ada gula ya Gula tersebut akan larut dalam air hangat Atau air panas pada saat kita buat teh hangat tersebut Itu membuktikan bahwa air dapat melarutkan zat-zat tertentu Nah anak-anak Taukah kalian bahwa tubuh manusia 2 per 3 bagian terdiri atas air Kekurangan cairan akan membuat tubuh kita menjadi lemas Untuk itu minumlah air putih sesuai takaran telah bermain Seperti habis bermain memantulkan dan menangkap bola pada gambar berikut ini Nah jenis permainan pada gambar berikut ini adalah Diawali dengan melakukan pemanasan dulu Caranya yaitu anak-anak harus membuat 2 barisan Seperti pada gambar di samping kanan ya Dan memantulkan bola kepada teman yang ada di seberangmu Seperti yang ada di gambar ya Di mana anak yang posisi di baris 1 Memantulkan bola di baris yang kedua Dan baris kedua menangkap bola Diberikan ke baris ke satu secara zigzag seperti pada gambar Permainan ini dilakukan secara kelompok ya anak-anak ya Di mana setiap kelompok harus memindahkan bola Bola dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya Caranya dengan memantulkan bola sambil berjalan Nah siswa yang paling cepat memindahkan bola Dialah pemenangnya Nah permainan seperti ini bisa kalian praktekan secara kelompok Bersama teman-teman kalian di rumah ya Tentunya tetap menjaga protokol kesehatan Dalam permainan bola ini Diperlukan kerjasama antar anggota kelompok anak-anak Bentuk kerjasama contohnya bisa dengan bergotong royong Berkaitan dengan kegiatan gotong royong Ustazah akan membacakan sebuah bacaan tentang gotong royong Disimak ya Warga kampung tempat Siti Tinggal sedang dilaksanakan gotong royong Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing Bapak-bapak membantu membersihkan lahan Ada yang membantu tenaga Ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan Seperti pasir, semen, cat, dan lainnya Sedangkan ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil Sedangkan anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan Pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan cepat Karena semua warga di kampung Siti telah melaksanakan gotong royong Untuk itu anak-anak, supaya kita bisa melakukan pekerjaan dengan baik dan cepat selesai Kita harus kerjasama ya dengan cara bergotong royong Alhamdulillahirrobilalamin anak-anakku Materi kali ini Ustazah cukupkan sampai disini dulu ya Semoga kalian memahami apa yang Ustazah sampaikan Sampai ketemu di lain waktu Pesan Ustazah buat kalian yang ada di rumah Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to reading of holy quran Don't forget to study hard And be careful anak-anak Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati